Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Penggeledahan di gedung badan kepegawaian daerah BKD Kabupaten Nganjuk dilakukan secara tertutup oleh tim gabungan dari KPK dan Mabes Polri. Kepala BKD Nganjuk Adam Muharto menjelaskan tim penyidik KPK telah meminta data-data terkait surat pengangkatan beberapa pejabat di Kabupaten Nganjuk. Sejumlah camat, pejabat, dan mantan pejabat pemda juga diperiksa tim KPK di Markas Polres Nganjuk. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. KPK mengatakan OTT Bupati Nganjuk terkait promosi jual beli jabatan dan menemukan uang tunai 600 juta rupiah di berangkas pribadi Bupati. Kasus ini akan dilanjutkan penyidikannya oleh Baris Krim Polri dengan supervisi KPK. Barang bukti yang sudah diperoleh atau diamankan dari berangkas pribadi Bupati Nganjuk. Sejumlah uang 647.900.000 rupiah. Kemudian 8 unit telpon genggam dan 1 buah buku tabungan bank jatim atas nama TBW. Perlu disampaikan di sini pada rekan-rekan sekalian dalam modus operandinya para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dalam hal ini para camat dan pemisian jabatan di singkat kecamatan di jajaran kebupaten Nganjuk. Kita beralih ke kendal Jawa Tengah. Ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi tempat tinggalnya. Polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Jovan, anak korban yang tiba di rumah nampak kebingungan dan histeris saat mengetahui ibu dan neneknya dibunuh di dalam rumahnya. Di dusun Dorodesa Bangung Sari, kecamatan Pegeruyung, Kendal, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan tewas di kamar mandinya dengan luka bacok senjata tajam. Korban adalah Muhayana, 65 tahun, dan Karyati, 44 tahun, yang merupakan ibu bunda Jovan. Menurut ketua RW setempat, warga tidak tahu persis mengenai awal kejadian. Namun, warga yang curiga, rumah korban sepi dan pintu terkunci, langsung mendobrak pintu dan menemukan dua korban tewas mengenaskan. Polisi telah memeriksa saksi-saksi dan diketahui sebelum tewas, korban sempat berkirim pesan via WhatsApp ke adik iparnya agar disiapkan mobil untuk ke Solo. Polisi, kini tengah mengejar satu orang yang diduga pelaku pembunuhan. Jual-beli perhiasan emas mengeliat jelang lebaran, kami hadirkan informasinya untuk Anda sesat lagi. Terima kasih telah menonton!